Halo, selamat datang kembali di Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah paper bag yang akan kita buat di Blender versi 3.0.1. Seperti biasa, saya akan memasukkan dulu beberapa tools ke dalam Quick Favorit. Untuk menampilkan Quick Favorit, tinggal pencet key aja ya, huruf key. Tools yang pertama adalah Lock Camera to View. Lock Camera to View ini berguna untuk nanti ketika kita akan mengatur angle kamera ya. Nah, terus yang kedua kita akan tambahkan dulu objek ya. Nah, yang kedua itu adalah Auto Smooth. Kita bisa cari di sini di Object Data Properties, lalu menu normalnya kita buka dan klik kanan pada Auto Smooth-nya, lalu pilih Add to Quick Favorit. Terus, tools yang sangat sering sekali dipakai yaitu untuk menampilkan View ini ya. shortcut-nya itu tanda kutip tugal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Kita akan pindahkan dulu objeknya ke sumbu Z ya, ke atas. Pencet G untuk drag, lalu Z dan pencet angka 1. Lalu ke Object Mode atau pencet Tab, pencet angka 3 untuk pindah ke Face Select, ini bagian atas kiri ini ya, Face Select. Lalu kita seleksi Face bagian ini, pencet X dan pilih Faces. Pencet angka 1 untuk pindah ke Vertex Select, yang ini Vertex Select. Di sini Ctrl R, oke double klik ya, lalu yang ini Ctrl R kita tarik ke bawah, jadi biar kita bisa mengedit bagian tengahnya ya. Di sini juga di tengah, Ctrl R, karena kita akan memotong bagian kirinya. Pencet LTZ untuk mengaktifkan toggle X-ray, ini yang ini ya LTZ atau bahasa kitanya sih untuk mentransparankan objek. Jadi ketika kalian melihat objeknya transparan, itu tandanya saya sedang mengaktifkan toggle X-ray ya. Kita seleksi bagian kiri ini, pencet X dan pilih Vertices. Masih di Edit Mode, kita akan pakai Modifier Mirror. Clipping-nya kita centang, ke Edit Mode lagi, kita seleksi kedua vertex ini, lalu kita tarik ke sumbu X ya, atau ke dalam. Oke, saya rasa cukup, segini. Lalu kita seleksi vertex bagian atas ini, kita scale saja, biar mengecil ya. Oke, ke objek mode, kita duplikat dulu ya, pencet Shift D, siapa tahu nanti berguna, karena kita sudah selesai menggunakan mirror, kita akan apply aja ya. Oke, pencet Ctrl 3 untuk menggunakan Modifier Subdivision Surface, lalu klik kanan, Shade Smooth, oke ya, lalu ke Edit Mode atau pencet Tab. Di sini, Ctrl R, oke, di sini juga. Sudah terlihat seperti paper bag, lalu kita akan pakai Modifier Solidify untuk membuat paper bag-nya tebal ya. Nah, di sini fungsi Auto Smooth akan bekerja nih. Lihat nih, yang ini kan nggak halus kayak tadi, ini kayak gini. Jadi, kita akan pakai Auto Smooth, nah untuk mengembalikan kehalusan tadi ya. Nah, kalau sudah puas, kita akan apply aja. Lalu kita akan melubangi paper bag ini ya, pencet Shift A, Mesh, saya akan pilih silinder, pencet RX 90. Kita scale aja. Kalau untuk ukuran, silakan bebas. Kita pakai mirror lagi. Kalau sudah, kita akan apply lagi. Lalu klik pada paper bag-nya. Kita akan pakai boolean ya. Headdrop aja bagian silindernya. Kalau sudah ada tanda bulat oranye ini, berarti sudah berhasil. Kita apply. Kita akan buang saja bagian silindernya. Lalu setelah ini, kita akan buat talinya. Pencet Shift A. Kita akan pakai Curve Circle ya. Ke Object Data Properties. Lalu pada bagian Depth, ada di Geometry ya. Depth-nya kita tambahkan. Sesuai dengan lubangnya ya. Ini kan belum halus ya. Tinggal pencet Ctrl 3 untuk memakai Subdivision Surface. Ke Edit Mode atau pencet Tab. Lalu pada bagian ini dan ini, kita akan tarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Simple ya. Lalu selanjutnya, saya akan membuat temannya ya. Biar nggak terlalu polos. Di sini kita akan apply dulu mirror-nya. Lalu pencet Ctrl 3 untuk memakai Modifier Subdivision Surface. Klik kanan Set Mode. Lalu yang ini, Ctrl R. Ini hampir sama ya, kayak yang ini. Kita akan buat tinggi aja. Jangan berarti harusnya lebih pendek ya. Terus yang ini kita akan satukan aja kali ya. Tapi jangan terlalu menyatu. Jangan nempel ya maksudnya. Lalu, coba kita akan apply dulu Subdivision Surface-nya. Terus, kita akan buat lubang di sini. Tapi kayaknya ini terlalu besar ya. Kita Ctrl R dulu. Segini, kayaknya cukup. Kita akan memakai Face Select ya. Yang ini, angka 3. Pencet X dan pilih Face. Oke, sudah ya. Bagus. Setelah ini, bagian sisinya saya akan edit lagi. Pencet ALTZ. Lalu seleksi ya. Kedua vertex ini. Pencet Ctrl Shift B. Seperti ini. Oke. Sudah ya. Sudah sesuai dengan keinginan saya. Terus, setelah ini kita akan buat paperback-nya itu kayak mengembung ya. Di sini aja kali. Saya akan aktifkan dulu Proposional Editing-nya. Pencet G dan Y. Oke, kayak gini. Sebenarnya ada yang lebih simple lagi. Pake Sculpting ya. Tapi kayaknya ini juga udah cukup sih. Lalu kita akan setting panggungnya ya. Lalu kita akan tambahkan kamera. Pencet Shift A. Pilih Kamera. Nah, di sini pencet Ctrl Alt T6-0. Nah, yang ini nih. Kita akan pakai tools Lock Camera to View. Nah, jadi dengan tools Lock Camera to View ini, kita bisa bebas mengatur angle kamera ya. Di sini kita akan satukan dulu bagian tali dengan paperback-nya. Pencet Key dulu. Kita non-aktifkan dulu Lock Camera to View-nya. Kita seleksi bagian talinya. Lalu yang terakhir bagian paperback-nya. Pencet Ctrl T dan pilih Object. Nah, jadi sudah ikut ya talinya. Pencet 6-0 untuk masuk ke mode kamera. Pencet Key dan klipkan lagi Lock Camera to View-nya. Oh iya, sebelumnya kita akan pakai dulu tekstur. Objeknya kita ganti dulu ke World. Karena kita akan memakai HDRI ya. Di sini cari aja Environment Texture. Lalu buka HDRI-nya. Nah, untuk mencari node ini, tinggal pencet Shift A ya. Search. Lalu ketikan aja node apa yang ingin kalian pakai gitu. Kita ganti dulu ke Mode Rendered. Nah, sudah ada gambar HDRI-nya. Kita kembali ke Layout. Pencet 0 pada Numpad. Terus panggungnya kita rotasi aja. Yang ini saya jadi lupa. Word-nya ganti ke Object. Ctrl T. Karena kayak gini ya, ke Edit Mode dulu. Pencet U dan pilih Project From View. Lalu pergi ke UV Editing. Nah, di sini kita sudah ada ya. Yang ini Paperback-nya ya. Kita pindahkan dulu ke Mode Rendered. Tinggal di Scale aja. Kita coba seperti ini. Bagus nggak? Wih, kayaknya bagus. Kita coba seperti ini aja ya. Untuk talinya, biarkan aja warna putih deh. Pindah dulu ke Layout bagian ini. Kita samakan aja ya. Oke, lalu klik pada angka 2-nya. Biar nanti ngeditnya tetap yang ini ya. Yang berubahnya. Pencet U dan pilih Project From View. Oke, lalu kita tinggal sesuaikan aja. Misal seperti ini. Nah, misal seperti ini ya. Sudah cukup bagus ya. Kita pindahkan if-nya ke Cycles. Oke, bagus. Mantap. Oh, udah bagus nih. Kalau misalkan kalian merasa kurang dengan ini ya tinggal ditambahin aja ya. Kalau saya sih udah cukup puas ya. Untuk hasil seperti ini. Disini Ctrl-B. Tarik. Biar fokus ke sini. Oke, jangan lupa di-save. Pindahkan dulu ke Material Preview. Lalu pencet F12 untuk Render. Nah, seperti ini ya. Karena ini masih proses render. Jadi tidak perlu ditunggu ya. Nah, masih burik. Tapi gambarnya seperti itu ya. Untuk membuat sebuah paper bag. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah.